Halo guys, Sul disini dan dalam video kali ini gue akan membahas tentang iPhone 4s di tahun 2019 akhir Oke, apakah kalian pernah berpikir untuk membeli sebuah iPhone 4s di 2019? Nah, ini yang kalian dapatkan kalau seandainya kalian beli iPhone 4s di tahun 2019 Oke, yang pertama gue akan menemukan, gue beli ini di market flash Facebook via COD Dan harganya cukup menggiurkan, yaitu Rp350.000 Dan tentunya ini batangan, dan cuma dapat kabel data, dan ini untuk ngecas Oke, tentunya ini bukan original ya Oke, jadi yang pertama kita lihat dulu dari menunya Jadi tampilan layarnya, untuk sensibilitas layar sih masih oke banget Walaupun gue gak yakin ini masih 100% ori Tapi, yang poin-poin penting aja yang gue bahas ya disini Untuk perpindahan gesernya, dan untuk membuka aplikasi disini cukup mengejutkan Ternyata lama banget teman-teman ya Kalau misalnya ini sudah terbuka, terus kita buka lagi itu memang cepat Nah, coba sekarang gue coba untuk nge-close semua lagi Gimana ya, ntar Gue nge-close, ini kalau Spotify-nya kebuka langsung cepat gitu Karena memang sudah terbuka tadinya, masih ada di memory Oke, kita coba close semua dulu Oke, close dan kita lihat berapa menit sampai dia kebuka Nah, kita buka dulu untuk WhatsApp-nya Oke, kita mulai Satu, dua, tiga, empat Ya, mungkin butuh waktu sekitar 10 detik baru bisa kan buka WA-nya Ya, sesuai sih Karena ini, 4S ini adalah iPhone buat tahun 2011 Dan ini adalah sentuhan terakhir dari Stephen Jobs Sebelum beliau meninggal teman-teman ya Jadi, untuk dipikirkan lagi sebelum membeli 4S di tahun 2019 Walaupun harganya sekarang sudah murah Tapi, ini murah karena ada minusnya Nanti akan gue kasih tau minusnya apa Jadi, saksikan video ini Wah, siap Tonton video ini sampai selesai ya Dan untuk ngetik Kalau misalnya kita ngetik ini Satu hal yang oke banget Ternyata gak ada delaynya sama sekali ya Kalian bisa lihat Kalau ngetik gak ada delay sama sekali Beda banget pada saat kita membuka aplikasi teman-teman Ya Nah, sekarang kita bisa lihat Gak ada delay ya Dan masih sangat Responnya masih bagus banget untuk ngetik Dari segi fisik dari 4S ini Kompak banget ya Dan Terasa berat dipegang Mungkin karena sekelilingnya besi ini Kalau dilempar orang Kayaknya bisa bikin benjol nih teman-teman Untuk hamilannya sendiri Ya Untuk tahun 2019 Sepertinya udah ketinggalan banget sih Tapi Lumayan lah Daripada gak ada sama sekali Oke Ini dia kameranya Kita cepat Maksudnya Ya Lumayan lah Nah sekarang Nah sekarang ini minusnya Ternyata Minusnya itu ada Di belakang backdoor nya teman-teman Jadi 350 Backdoor nya pecah Tapi gak masalah Karena sekarang Backdoor nya cuma lumayan murah Kalian bisa ganti Mungkin sekitar 40 ribuan Udah bisa Cung lagi ya Oh What if Terus buat apa Kita membeli iPhone 4S Di 2019 Kalau menurut saya pribadi Ya Lebih cocok untuk dengerin musik ya Pertama kita tes dulu untuk speakernya Kita buka NCS dulu Kita buka NCS Nah sekarang speakernya Kalian bisa dengarkan sendiri Speakernya Oke Ditambahin volume nya Dan ada iklan lagi Kita skip aja Nah ini dia adalah Rekaman dari Audi Sampai jumpa di video Itu performa speakernya Tapi yang paling penting Dari iPhone 4S ini Dia mempunyai kelebihan Yang lebih bagus Dari iPhone 7 Dan iPhone seterusnya Yaitu dia punya Lubang jack audio Teman-teman So Jadi kita kembali ke Kesimpulan Untuk membeli iPhone 4S ini Apa yang diperhatikan Yang pertama Dia mempunyai lubang jack audio Yang untuk Spotify Itu Enak banget Dan Compact untuk ukurannya Bisa WA Dan Kualitas audionya Itu diatas rata-rata Kalau kan gak Bisa di cek Di audio kiri-kiri Untuk Ngeliat review-review Audio dari iPhone 4S ini Teman-teman Tapi Dari beberapa kelebihan Disini ada kekurangannya Yang pertama Dia lambat Dalam membuka aplikasi Dan Beberapa aplikasi Ternyata udah gak bisa Di install teman-teman Udah ketinggalan banget Oke jadi Sebelum kalian membeli Atau memutuskan Membeli iPhone 4S Mending kalian pikir-pikir dulu Kalau untuk Dengar lagu Yap Ini top banget Bisa WA Bisa telepon tentunya Oke Mungkin bisa jadi HP secondary ya Soalnya Bentuknya Nah ini adalah tipenya Dari Yang gue pelin Ini LA Dan kapasitas Memorinya itu 64GB ya 350 ribu Dapat 64GB Mantap Mantap Oke sekian dulu video kali ini Kalau kalian penasaran Gimana sih gue beli iPhone-iPhone Atau HP-HP murah Mungkin gue akan buat Di video selanjutnya Kalau kalian setuju Silahkan like Komentar di bawah Dan Sampai ketemu Di video selanjutnya Su di sini Dan Have a nice day Bye